Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn abdillah Alladhi la nabi abadah Allahumma salli wa sallimu ala sayyidina Muhammad Wa ala ahli sayyidina Muhammad Amma ba'd Saudara-saudaraku sebangsa setanah air Yang kami cindai, yang kami banggakan, yang kami muliakan Berjumpa kembali dengan kami channel Pejo Dungu Akhirot Sapejo Pejani Wongkang Lali Isihluwe Pejo Wongkang Iling Lan waspoto tetap NKRI Harga mati Ini ada tulisan dari Zen RS Judulnya adalah Persepuruan orang-orang Arab Di Indonesia Ternyata persepuruan orang-orang Arab Di Indonesia itu bukan Kali ini saja Tempoh dulu itu sudah ada Pada 1889 Atau 1890 Terpit sebuah kitab Berjudul Min Hajul Istiqomah Fit Dini Bisalamah Kitab ini terkenal Kitab ini ditulis Sayyid Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Al-Alawi Lebih dikenal sebagai Usman Atau Usman bin Yahya Mufti Batavia Lebih dikenal sebagai Usman Buku ini berisi Di antaranya 22 praktek Bid'ah yang terlalang Dilakukan umat Islam Salah satu Yang ia kritik Adalah sikap Menentang Pemerintah Kolonial Hindia Belanda Kejuang Tempoh dulu Dikitik oleh Usman bin Yahya Makanya wajar Seumama Usman bin Yahya Itu antaranya Belanda Sebagai mana Diulas oleh Az-Zumardi Azro Tidak heran Jika sosok Yang bekerja Untuk senok Harugron Orientalis Tersohor Yang sering dicap Begitu buruk itu Itu menyerang Para ulama Di Banten Yang terlibat Jihad Perlawanan Para petani Pada pemerintah Kolonial Pada 1888 Ia menyebut Jihad rakyat Banten Sebagai delusi Atau ajaran Islam Yang benar Dan menuduh Ulama yang Mendukungnya Termasuk Para kipesantren Sebagai para Pengikut setan Masya Allah Ngeri itu Pada 1898 Setahun setelah Sang Ditunjuk Pemerintah Kolonial Sebagai mufti Batavia Ia diminta Menyusun doa Khusus Untuk Ratu Belanda Wilhelmina Ia membuatkan Doa Untuk sang Ratu Seraya Memuji Pemerintah Kolonial Yang dianggap Berbaik hati Mengizinkan Umat Islam Menjalankan Kewajiban Agama Dan menjaga Ketentraman Tanah Jajah Kapan Dan dimana Doa itu Dibacakan Di Masjid Bekojan Pada 2 September 1898 Setelah Solat Jumlah Jajah Burhanuddin Ulama Dan Kekuasaan Pergumulan Elit Politik Muslim Dalam Sejarah Di Indonesia 2012 Halaman 180 183 Apakah Apakah Mungkin Seorang Sayyid Yang Diakini Keturuan Nabi Sudi Bekerja Dan Memuji Penjajah Kristen Ternyataannya Iya Lagi pula Cucu Dari Syekh Abdurrahman Al-Misri Dan Guru Dari Habib Ali Bin Abdurrahman Al-Habsi Alias Habib Kuitang Itu Bukan Satu-satunya Yang Bersikap Baik Hormat Dan Kooperatif Pada Koloni Pemerintah Kolonial Sepotong Cerita Usman Diatas Dikutip Untuk Mengingatkan Tidak Ada Kaum Yang Kebal Dari Sejarah Pergumulan Dengan Kekuasaan Dan Dalam Pergumulan Itu Selalu Ada Dinamika Yang Seringkali Keras Pergumulan Itu Miscaya Akan Membuat Umat Terguncang Jika Melulu Dilihat Dengan Cara Pandang Essentialist Eks Sudah Pasti Bejat Dan Semuanya Ras Ye Mulia Ahmad Sukarti Pemicu Polemi Orang 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 Arab Di Hindia Belanda Bukan Hanya Berasal Dari Hadro Maut Berapat Terapat Sebelumnya Orang Arab Dari Pelbagai Kawasan Termasuk Gujarat India Sudah Ada Di Nusantara Namun Pada Abad Ke 19 Dan Kian Masif Sejak Awal Abad Ke 20 Orang Orang Arab Dari Hadro Maut Semakin Menonjol Berdiri Koloni Koloni Hadro Maut Di Belbagai Kota Koloni Dari Batavia Cirebon Semarang Pekalongan Hingga Surabaya Laporan Sezaman Yang cukup Linci Tentang Koloni Koloni Arab Ini Bisa Dibaca Dalam Buku Hadro Maut Dan Koloni Arab Di Indonesia Karya LWC Van Denburg Khusususnya Halaman 6778 Gagasan Modern Tak Terhindarkan Menerpa Orang-orang Hadro Maut Hampir Bersamaan Dengan Modernisasi Kehidupan Orang Cina Di Hindia Belanda Salah Satu Indikasinya Adalah Kemunculan Jamiatul Khair Pada 1901 Yang Baru Disahkan Pemerintah Kolonial Pada 1905 Kepemimpinan Awal Organisasi Ini Didominasi Kelompok Dari Marga Bin Shahab Dan Alma Masyur Walau Kelompok Non-Sayed Juga Mungkin Dan Telah Diakomodasi Hingga Level Tertinggi Seorang Non-Sayed Salim Bin Awal Bal Wail Bahkan Menjadi Wakil Ketua Organisasi Itu Pada 1906 Pada 1906 Mereka Mendirikan Sekolah Modern Bekujan Yang Segera Diikuti Pendirian Sekolah Sekolah Serupa Di Krukut Tanah Abang Dan Di Bogor Selain Mempelajari Al-Quran Dan Agama Islam Sekolah Sekolah Ini Juga Memuat Pelajaran Sekuler Seperti Matematika Geografi Dan Bahasa Inggris Dari Sinilah Bermunculan Sekolah Sekolah Modern Yang Didirikan Oleh Orang-orang Hadromaut Baik Sayyid Maupun Non-Sayyid Di Belbagai Kota Pekalongan Solo Dan Surabaya Karena Perkembangan Sekolah Jamiatul Khair Makin Pesat Dibutuhkan Keseriusan Dan Perhatian Yang Lebih Besar Untuk Terus Mengembangkan Mutu Pengajaran Pada 1911 Diundanglah Syekh Ahmad Surkati Kelahiran Sudan Yang Menerima Pendidikan Di Mesir Medinah Dan Mekah Ia Diangkat Sebagai Inspektur Pendidikan Di Sekolah Sekolah Jamiatul Khair Namun Keberadaan Surkati Jamiatul Khair Hanya Sebentar Ia Segera Memercikkan Polemik Karena Pandangan Pandangan Yang Reformis Terutama Dalam Soal Adat Istiadat Terkait Posisi Dan Segala Keistimewaan Sayyid Salah Salah Satu Titik Didih Saat Ia Membolehkan Pernikahan Seorang Syarifah Perempuan Keturan Sayyid Dengan Non Sayyid Pernyataan Itu Diungkapkan Di Solo Pada 1913 Dan Itulah Mengapa Kadang Disebut Sebagai Fatwa Solo Taufik Abdullah Dan Kawan-kawan Muncul Dan Berkembangnya Faham-faham Keagaman Islam Di Indonesia 2008 Halaman 71 Fatwa Itu Muncul Karena Si Gadis Syarifah Tinggal Serupa Dengan Seorang Cina Yang Belum Menjadi Muslim Ia Menyarankan Agar Orang-orang Hadromaut Mengumpulkan Uang Untuk Membantu Keperluan Si Gadis Agar Bisa Meninggalkan Pasangannya Tapi Tak Ada Yang Menyumbangkan Uang Karena Itulah Surkati Menawarkan Solusi Praktis Gadis Itu Dikawinkan Saja Dengan Laki-laki Muslim Husulan Ini Ditolak Karena Seorang Syarifah Hanya Pulih Menikah Dengan Sayid Tak Hanya Itu Surkati Menampik Keharusan Orang-orang Non-Sayid Untuk Mencium Tangan Para Sayid Salah Satu Pengikut Anjuran Surkati Adalah Umar Mangkus Seorang Hatromi Non-Sayid Yang Aktif Dalam Pendirian Jami'atul Khair Surkati Bahkan Mengatakan Panggilan Sebagai Gelar Kehormatan Tidaklah Tepat Karena Baginya Itu Setara Panggilan Mij Min Miner Dalam Belaga Atau Monsir Dalam Perancis Hub Dejong Jakarta Batavia Sucio Cultural Eshais 2000 Halaman 153 Surkati Surkati Memutuskan Keluar Dari Jami'atul Khair Karena Merasa Dieklusi Ia Sempat Ingin Kembali Kemekah Tapi Ditahan Oleh Kolega Kolega Arabnya Yang Bersimpati Pada Pandangan Pandangan Dan Dedikasinya Pada Pendidikan Islam Ia Ditampung Sementara Oleh Umar Mangkus Pemuka Arab Non-Sayid Seorang Kapiten Arab Lalu Para Simpatisan Surkati Itu Mengumpulkan Uang Untuk Mendirikan Sekolah Yang Pengelolaannya Diserahkan Kepada Surkati Sekolah Itu Berada Di Jati Petamburan Dan Disanalah Sikal Bakal Berdirinya Al-Irshad Al-Islamiyah Wal Irshad Al-Arabiyah Organisasi Ini Mendapatkan Pengesahan Dari Pemerintah Kolonial Pada 11 Agustus 1915 Meski Klaim resmi Al-Irshad Menyatakan Berdiri Pada 6 September 1914 Bertepatan Dengan Pembukaan Sekolah Dijati Petamburan Dari Muhammad Dan Kawan-kawan Tokoh-tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20 2006 Halaman 4 Namun Namun Para Sayyid Masih Menolak Pandangan Pandangan Surkati Sebuah Pertemuan Al-Irshad Dikediman Syah Isa Bin Badr Diganggu Sampai Terjadi Insiden Kekerasan Aparat Keamalan Sampai Turun Tangan Tiga Orang Pengikut Surkati Dikabarkan Terluka Lihat Hub Dejong Konflik Alami Alawi Irshadi Agar Tak Salah Paham Seperti Ditekaskan Natali Mobin Kesheh Al-Irshad Bukanlah Organisasi Yang Secara Politik Menabukkan Para Syah Mayoritas Pengikut Surkati Memang Berasal Dari Kelompok Non-Sahid Tapi Ada Juga Para Syahid Yang Pandangan Reformis Yang Bersimpati Pada Pandangan Pandangan Surkati Para Syahid Diizinkan Dan Dimungkinkan Bergabung Dan Bahkan Ada Yang Menjadi Penyumbang Dana Terutama Syahid Abdullah Bin Alwi Al-Atos Yang Juga Kecewa Pada Jami'atul Khair Yang Menyumbangkan 60.000 Golden The Modernist Movement In Indonesia 1900 1942 Halaman 64 Bahkan Ada Yang Menempati Posisi Penting Di Al-Irsyad Yaitu Abdullah Bin Abu Bakar Al-Habshi Yang Menjadi Presiden Komite Sekolah Al-Irsyad Yang Pertama Natali Mubin Kesheh The Hathromi Awakening Community And Identity In The Netherlands Ice Indies 1900 1942 1999 Halaman 63 Selain itu Perlu juga Ditandai Bahwa Polemik Yang dipicu Pandangan Surkati Ini Tidaklah Sesederhana Konflik Antara kaum Hathromi Kolak VS Modern Menurut Michael Lafan Seluruh Friksi Ini Berlangsung Antara kaum Modernis Hathromi Yang Sudah Mulai Berpandangan Terbuka Terhadap Perkembangan Modernitas Dan Sama-sama Menerima Pengaruh Gerakan Pan Islamisme Perbedaan Terbesarnya Mula-mula Di Sekitar Pri V Lis Para Sayid Isu Pernikahan Syarifah Dan Tradisi Mencium Tangan Adalah Turunan Dari Privilis Itu Isu Tentang Kesetiaan Pada Tanah Leluhur Hathrom Maut Atau Pada Tanah Air Hindia Yang Sedang Dipijak Belum Mencuat Tajam Bahkan Al-Irshad Masih Tetap Mengakui Pentingnya Merawat Identitas Sebagai Orang Hathromi Privilis Kasta Pun Tidak Jarang Masih Muncul Dalam Kegiatan Kegiatan Al-Irshad Lavan Al-Sipel Nomor 62 2001 Halaman 226 231 Hanya Saja Kecurigaan Pada Al-Irshad Tidak Kunjung Mencair Bahkan Semakin Tajam Seiring Berdirinya Awabitoh Al-Alawiyah Pada 1928 Yang Diniatkan Merawat Dan Menjaga Keteruan Nabi Dengan Cara Mengverifikasi Dan Mengotentifikasi Mana Yang Sayid Dan Mana Yang Bukan Selain Itu Keberadaan Sejumlah Sayid Di Kelompok Al-Irshad Bikin Runcam Usaha Mempertahankan Privilege Langsung Kemana Mana Kelompok Sayid Tak Segan Melancarkan Isu Bahwa Al-Irshad Anti Pemerintah Baik Pemerintah Kolonial Belanda Di Hindia Maupun Inggris Di Malaya Dan Singapura Al-Irshad Bukan Hanya Dituduh Bergiblat Kepada Wah Kadang Dituduh Berbahengat Pada Istanbul Dalam Kontek Perang Dunia Satu Turki Berseberangan Dengan Inggris Bahkan Ada Tuduhan Disusupi Kaum Blos Sepik Atau Komunis Kelompok Ini Yang Jaringannya Merentang Dari Hindia Belanda Hingga India Dan Tentu Saja Hadromaut Juga Menggunakan Koneksinya Di Singapura Untuk Menghambat Pergerakan Anggota Al-Irshad Ali bin Ahmad Bin Sahab Membujuk Pemerintah Kolonial Inggris Untuk Menghadang Perjalanan Anggota Al-Irshad Yang Hendak Berlayar Untuk Berziaruh Ke Hadromaut Hadromi The Indian Ocean 1750 S2 1960 1927 Halaman 125 Konflik Antara Para Sayyid Yang Sebagian Besar Berafiliasi Pada Jamiatul Khoyr Dan Kemudian Robito Dan Non-Sayyid Yang Sebagian Besar Diwakilkan Oleh Al-Irshad Dalam Banyak Literatur Dispon Sebagai Konflik Alawi Irshadi Alawi Adalah Istilah Untuk Keturunan Yang Berasal Dari Hadromaut Ia Merujuk Alawi Bin Ubedillah Yang Diklaim Secara Sepihak Sebagai Keturunan Rasulullah Yang Pertama Kali Lahir Di Hadromaut Alawi Sendiri Anak Ahmad Al-Muhajir Generasi Ketujuh Dari Garis Fatimah Hussein Ia Meninggalkan Irak Menuju Hadromaut Sekitar Tahun 896 Masai Saat Ini Klaim Tersebut Dari Bani Alawi Karena Alawi Spesifik Merujuk Pada Yang Berasal Dari Hadromaut Dan Keturunan Alawi Bin Ubedillah Indonesia Menyelinap Dalam Perseteruan Alawi Irshadi Pada 1932 Seorang Arab Berasal Dari Irak Bernama Asyaih Al-Iroki Nama Asli Yunus Al-Bahri Tiba Di Jawa Dia Sangat Pandai Bahasa Arab Yang Mengagumkan Pengetahuannya Luas Dengan Cepat Ia menjadi Rebutan Antara Al-Irshad Dan Robito Belakangan Akhirnya Ia lebih Dekat Dengan Al-Irshad Orang Irak Ini Kemudian Menerbitkan Surat Kabar Al-Haq Yang Banyak Mengkritik Lopok Syayid Bahkan Menyerang Tokoh Bermarga Al-Atos Yang Sangat Dihormati Serangan Ini Memiju Kekerasan Asyaih Sampai Dipacok Seorang Pemuda Hingga Berlumuran Darah Sutarmin Abdul Rahman Baswedan Karaya Dan Pengabdian 1989 Halaman 50-51 Menurut Sutarmin Dalam Buku Yang Sama Pertentangan Di Antara Keturun Habdur Maut Ini Menjadi Kian Sulit Untuk Dilunakkan Bahkan Yang Mulai Gusar Dan Usaha Mencari Temu Dilakukan Seorang Pemuka Di Singapura Sampai Meminta Bantuan Robito Asyai Kiah Di Gairo Guna Dimintai Solusi Bahkan Ibu Saud Raja Saudi Pertama Hingga Sheikh Ar-Salan Yang Termasyur Tinggal Di Swiss Juga Dimintai Bantuan Untuk Mencari Penyelesaian Halaman 45-46 Konflik Ini Kemudian Meluas Tak Hanya Perkara Status Gebangsawan Atau Garis Leluhur Dan Secara Macam Segala Macam Keturunan Turunannya Panggilan Habib Pernikahan Syarifah Atau Cium Tangan Pada Syed Tapi Juga Pada Isu-isu Baru Soal Arab Totok Mulai Ti Dan Arab Peranakan Atau Indo Hadro Mati Mualat Salah Satu Pemantik Perdebatan Yang Baru Ini Adalah Kemunculan Indo Arab Rizki Verben Yang Didirikan Oleh Muhammad Bin Abdullah Alamudi Ia Juga Ingin Mempersatukan Seluruh Keturunan Arab Mulanya Ia Mendapat Sambutan Yang Sangat Hangat Karena Banyak Yang Mulai Jenuh Dan Jengah Melihat Pertikaian Yang Tajam Menurut Hamid Al-Qudri Ia gagal Dalam Usahaya Karena Dianggap Terlalu Bertumpu Pada Orang-orang Kaya Yang Kebanyakan Hadro Mitoto Mulai Ti Mereka Dianggap Kurang Mengaitkan Diri Dengan Kenyataan Sosial Keturunan Arab Yang Sudah Membaur Dan Tidak Sepenuhnya Lagi Ditentukan Oleh Sistem Sosial Di Hal Politik Belanda Terhadap Islam Dan Keturunan Arab Indonesia 1988 Halaman 115 Sedangkan Sutarmen Menganggap Kegagalan Alamudi Juga Dipicu Karena Alamudi Tidak Anggap Hanya Memutuskan Ambisi Pribadinya Untuk Masuk Kedalam Rock Serat Dewan Perwakilan Hidia Pada Titik Inilah Muncul Abdul Rahman A.R. Baswedan Seorang Peranakan Hadro Non Syed Yang Mengambil Jalan Lebih Radikal Lagi Ia Tidak Lagi Berbicara Soal Syed Atau Bukan Melainkan Sudah Berbicara Tentang Kenisjayaan Semua Keturunan Arab Totok Atau Peranakan Syed Atau Bukan Untuk Menjunjung Tanah Air Yang Dipijak Saat Itu India Indonesia Ia Berhasil Setidaknya Menyatukan Sekelompok Peranakan Hadro Maut Baik Yang Syed Maupun Bukan Untuk Mendirikan Persatuan Arab Indonesia PAI Pada 4 Oktober 1934 Secara Terang-terangan PAI Menyatakan Bahwa Indonesia Sebagai Tanah Air Hadir Setidaknya 40 Orang Peranakan Hadro Maut Baik Dari Robito Maupun Al-Ishad Dalam Momen Bersejarah Ini Perkara Sulit Bahkan Bagi Basri Dan Sekalipun Natali Dalam The Hadromi Awakening Menguraikan Bagaimana Ketegangan Antara Kesetiaan Pada Hadro Maut Atau Indonesia Berlangsung Rumit Bertile-tile Dan Penuh Tarik Ulur Bahkan Al-Ishad Lebih Yang Lebih Modern Sukar Untuk Katakanlah Memutuskan Ikatan Emosional Dan Orientasi Batin Kepada Tanah Asal Hadro Maut Sampai Akhirnya BAI Berubah Nama Dari Persatuan Menjadi Partai Pada 1938 Meski Begitu Tekanan Dan Penolakan Terhadap AR Baswedan Masih Bermunculan Disertai Hussein Heikal Di Universitas Indonesia Indonesia Arab Dalam Pergerakan Keperdekaan Indonesia Memuat Cerita Tentang Ancaman Ancaman Fisik Yang Diterima AR Baswedan Dari Para Sain Hadro Mautisme Dan Politik Identitas Bung Karno Menegaskan Kalau jadi Hindu Jangan Jadi Orang India Kalau Jadi Islam Jangan Jadi Orang Arab Kalau Jadi Kristen Jangan Jadi Orang Yahudi Tetaplah Jadi Orang Indonesia Dengan Agat Budaya Nusantara Yang Kaya Raya Dalam Surat Surat Dari ND Himpunan Korespondensi Selama Soekarno Dalam Pembuatan Pembuangan Di ND Ia Bahkan Mendiskusikan Tema-tema Islam Dalam Kaitannya Dengan Keindonesiaan Surat Surat Itu Umpama Dikutip Juga Oleh Mega Saat Itu Uli Jadi Akan Lebih Memicu Kemaraan Beberapa Kali Soekarno Mengindung Karena Hadro Maut Dalam Surat Surat Tak Tanggung Soekarno Menyinggung Hadro Maut Sebagai Simbol Kejumudan Kekolotan Bahkan Kebodoan Betapa Kasih Dulah Dan Amat Dan Minah Dan Mariam Itu Kalau Mereka Malan Hari Lagi Hari-hari Dan Tahun-tahun Dicekok Faham 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 Puno Dan Kolotah Hayul Dan Mesum Anti Kemajuan Dan Anti Kemoderenan Hadromautisme Dan Jumut Maha Jumut Tulis Soekarno Dalam Surat Bertanggal 18 Agustus 1934 Surat Itu Ditulis Di Tengah Proses Persatuan Arab Indonesia 1934 Menjadi Partai Arab Indonesia 1938 Soekarno Mengetahui Dinamika Antara Keturunan Hadromaut Di Indonesia Meski Boleh Jadi Ia Tak Memahaminya Secara Risi Karena Sudah Ditangkap Pemerintah Kolonial Pada Akhir 1933 Hadromautisme Yang Disebut Soekarno Tentu Sebentuk Generas Lisasi Sebutan Hadromautisme Itu Tentu Saja Tidak Memperhitungkan Pembedaan Para Hadromi Progresif Semacam Air Baswedan Namun Begitulah Memang Cara Kerja Politik Ini Dan Ia Meringkas Sekaligus Meringkus Kekayaan Pengalaman Pengetahuan Dan Penghidupan Seseorang Kedalam Genus Yang Khusus Politik Identitas Ini Pula Termasuk Dalam Soal Orang Orang Arab Khususnya Mengenai Para Habait Atau Sayid Yang Kembali Mencuat Dalam Polarisasi Diseputar Pilkada DKI Jakarta Para Sayid Yang Simbol Baru Politik Identitas Umat Islam Sesuatu Yang Nyaris Tak Pernah Terjadi Sebelumnya Sejak Kelahiran Republik Para Sayid Ini Dianggap Oleh Para Pengikutnya Sebagai Simbol Kesolehan Dan Kebenaran Tak Hanya Dalam Ritus Ibadah Tapi Juga Dalam Politik Tilikan Sejarah Ini Hendak Memperlihatkan Bahwa Kearapan Kesayitan Atau Kehabiban Tidaklah Berwajah Tunggal Usaha Menunggalkan Kearapan Atau Kesayitan Tidak Hanya Berlebihan Tapi Juga Bisa Merepotkan Politik Identitas Kadang Tidak Terhindarkan Karena Seringkali Seorang Tidak Bisa Melihat Situasi Tiba 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 Kontek Politik Datang Menyergap Dan Memaksa Satu Sama Lain Menegaskan Diri Kemana Menghadap Dan Kemana Pula Berbihan Jangan Sampai Pola Risasi Politik Yang Ditipasi Oleh Politik Inditas Ini Akhirnya Dimanfaatkan Oleh Orang-orang Yang Disebut Amartya Sin Sebagai Pro Vision Artisan Of Terror Mereka Yang Lihai Memainkan Terror Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh